what's up lady girls nah hari ini gue ada di joglo bir kemang gue mau menghadiri acara undangan jadi temen gue salah satu personil band skaskut mau launching hari ini guys jadi gimana keseruannya pokoknya lo sasuin terus jangan lupa like, subscribe, komen pokoknya kita seseruan bareng skaskut hari ini, ok? let's go guna gantung dan gantung 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 Ya Simon, panggil, 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 Simon, Simon, kena semua anjir, ini dia pemutaran video klip SkaSkut Kalau di album lebih kental gini, karena kita mikirnya gila, kebanyakan sekarang di sisi yang mudia teman-teman kita banyak yang curhat Lalu kesalahan hidup mereka, kesalahan mereka, makanya kita beri judul asyikin aja kenapa? Karena hidupnya sepertinya lu asyikin aja gitu loh, apapun yang lu temukan itu sebenarnya tamparan buat lu bikin sesuatu yang diimputasi seperti itu Jadi semua tujuh lagu yang kita bikin itu semua itu bercerita Kalau disimak dari lirik, musik, dan segala macamnya adalah menyampaikan bahwa hidupnya di asyikin aja Lu bisa, lu jalanin, lu gak bisa, lu ngopi, santai, motivasi, juga motivasi Suka dan lupa kita bersama Satu Pespa sejuta saudara Ragi, kata-suka! Kelirik kota, suka-suka Kelirik kota bersama Pespa Halo, halo semuanya Ler, ler, ler Di sini kalau yang sering gue lihat di Youtube-Youtube, dia selalu dipanggil Ler, ler, ler Oke, ler semua yang ada di sana, gue sekarang mau mewawancarai Kalau lo pada kan yang sering nonton, dia mewawancarain gue, sekarang gue mau mewawancarain dia Kembalik ya Iya dong, ini yang lain daripada yang lain, ler Ada gak di video lain openingnya gue? Gak ada, oh iya Ini kalau diwawancarainya siapa sih, ler? Ini sebenernya ada acara apa sih, ler? Ini sebenernya gue lagi launching band gue Nama bandnya apa, ler? Skaskut Oh Skaskut Gue jadi drummer gue di sini Oh iya 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 Ini drummer Skaskut bro Dia itu band Phenomenal 2020 Launchingnya aja tanggal 20, bulan 2, 2020 Malam Jumat bro Ya gak? Ya gak bro? Ini drummer tadi Habis keren ngetan tadi Ini gue dapet jaket deh dari dia Iya main drum tadi gue Iya kalau lo lihat Lo gak nonton sih Coba kalau lo nonton Seru bro Makanya dateng ya gak? Gratis Gratis, beneran gratis Serius? Gratis banget Ini drummer Skaskut bro Namanya Wadi Wadi Gue ler Ler imutasi Oke lah Saya kembalikan kamu Oke what's up Lerikus Nah jadi hari ini gue lagi bersama drummer Skaskut Ler bro Apa kabar gue? Kenalin dulu Oke Sebelumnya gue ucapin terima kasih buat Brother gue Ler ini Yang udah jauh-jauh dari Singapura Terus sejak tadi kemarin Whatsapp lagi di Eropa Terus kembali lagi ke Jerman Terus ke Jerman Terus ke Jerman Oh Wamena dia ngambil Kiong Jadi Wamena Kasuk terbang ke Jakarta Buat nonton launching Skaskut Terimakasih banyak buat Claire dan tim-tim yang di belakang sana tuh Di belakang Kalau kamera bisa gue puter Gue puter ke belakang Terimakasih Di sini gue sih tadi Tato Gimana gimana Temen-temen gue tuh Pertanyaan gue lagi pada sibuk ya di atas Nah jadi Tadi gue udah konfirmasi Ini Ya udah berarti gue mau Perwakilan ya Kalau mau lihat lengkapnya Personilnya siap aja Siap aja nanti Di episode berikutnya ya Oke Katanya sih ada BMS James Kakaknya ada episode berikutnya Ya Kayak inilah Pokoknya gue ada konten DMS James Next Kasuk Oke sampe jumpa di Minggu depan Ini di wawancara banyak ngomong Lo project Kasuk itu udah berapa lama sih Sebenernya Kayaknya Kayaknya yang pertama dari Vlog Bandsup Ini yang gue tau nih Kayaknya Kayaknya Progres Band Band Skakakot ini Belum ada setahun Belum ada setahun 2019 Di tanggal 30 Juni Juni Juli, Ambit, September, Oktober, 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 Desember Hampir mau setahun lah November Yang mau Januari Nah Kita kebetulan Awalnya itu Bikin terbentuknya band Skakot ini Gue sama vokalis gue nih Ngetemu Bikin Vlog juga tuh yang gue kasih tau lo bikin blog youtube, tapi tentang komunitas Vespa komunitas ya komunitas Vespa, dari situ gue bikin jingle lagu namun judulnya bervespa nah bervespa ini, kemudian gue masukin lah di video youtube gue dari situ banyak nih orang-orang yang ibaratnya men-support gitu bang, kenapa sih gak bikin band aja, bikin band, bikin band dong, bikin band akhirnya gue sama si vokalis gue ini, si Wah Bapu Pai ini, si Wah ini akhirnya, yaudah ayo akhirnya gue juga terbentuk lah tuh band, awalnya gue nyari gitaris gitaris dari mana aja tuh dateng, terus tiba-tiba gak cocok akhirnya, ya itu main di studio lo yang bertiga itu nah itu, itu gitaris sebuah band lama gue dulu, namanya Platina Geser dulu gue band gue dulu main di musik aliran reggae dari reggae lari ke root, root reggae, dari root reggae ke skapang skapang inilah, kenapa sering bilang, kok lu ini sih bang, gue gak nganti genre gue sih cuma bisa jawab, ini gue, gue bermusik iya, gue bermusik, gue dimana aja, musik itu nikmatin apa aja lu mau dangdut, lu harus suka, lu mau peroncong, lu mau jahe poongan sekalipun ya lu harus suka gitu loh, karena di musik itu luas ya lu harus suka kerti banget gue ya terus, konsep skapang itu yang gue sih baru tau ya, seataskan rompen nah, kalo untuk jendis musiknya itu biasanya yang lebih banyak untuk masih tau itu gitaris gue sama bacis kalo yang gue tau sih, skapang itu ya, sekak yang ngepang, skapang skapang, makanya gue ngambil gak ada trompet, gak ada, sopon gak ada yang bergawal talat gitu ya karena gue mau, mungkin dia ini loh skapang ada juga kan yang ada skapang pake trompet, pake itu mereka, ini ya gue apa adanya gitu loh gak pake trompet, gak pake sopon dan lain-lain kita ya ngejubuh-nyubuhkan karya gue itu, skapang ya begini, skak gue skapang gue tuh seperti ini gitu loh, skapang gue seperti ini, tangkot-kot, tangkot ini banyak sih emang, siap ditanya pasti, wih ditanya saya siap ditanya, kenapa sih gak pake skapang, kenapa gak pake trompet lalu anak-anak bilang, ya ini musik kita gitu loh, maksudnya emang kita nyiptain ya musik kita gitu loh, diterima syukur kayak gondrong iya, itu memaksaan awalnya Pak aku, itu gak boleh memaksa sekarang harus dipaksa, kalau gak dipaksa, lu jangan lupa like, share, komen, like, subscribe, and comment itu, itu paksa aja juga itu dipaksa itu, itu apa sih artinya kuota, kalau pencet sekali, kita habis itu komen oke, apa apa, berarti gue, kita bisa nih kita, kita gue cari hahaha, maksudnya gini-gini doang hahaha, terus next, proyeknya Mas Kas Kut mau gimana nih? proyek kedepannya insya Allah, misalkan lu mau jalan-jalan Indonesia oh iya, insya Allah kita mau tour ke Gunung Indonesia Taman Mini, jadi dari anjungan 1 hari besok, anjungan 2-nya besok, anjungan 3-nya Kalimantan hahaha, gak salah kan gue bilang keliling Indonesia iya, pokoknya gue selalu bilang gitu pokoknya lo, keliling Indonesia hari besok, Kalimantan, anjungannya besok lo, kenapa sih hahaha, yaa, untuk kedepannya sih sekalas gue pengen turman diri ya misalkan kita udah ******, ******, ******, ****** nah itu sponsor bro, kalau di sponsor ******, ******, ******, ******, ******, ****** yamin, ya kan gue sponsorin sama Ben itu hahaha, kedepannya mungkin rencana kita insya Allah ya tapi ga bulan-bulan ini karena basis gue itu baru banget sakit jadi ada cerita nih gue treni baru, baru mana gue treni tadi jadi gue mau bikin video clip itu basis gue pingsan karena dia kecapean waktu kita bikin ngejar album ngejar album 7 lagu itu dalam 1 minggu nah itu dia namanya kemanusia bro hahaha, jadi dia mungkin kecapean karena hujan kemarin kita bener-bener yang portier buat ngejar launching album baru bener-bener dipatenin gitu kan ya itulah akibatnya ya pada tapi alhamdulillah tadi dia udah bisa perform meskipun kita gak kini semuanya dia masih lemas mungkin udah udah pulang kayaknya dia di basis gue ini di basis gue ini di basis gue ini udah pulang tapi kemarin-maren gue sempet hampir gak jadi gitu kan kayak tadi ditanyakan gue kayaknya hampir gak jadi nih karena basis gue ini udah udah lemas di rumah sakit seminggu dia di rumah sakit jadi dia bikin video clip tadi gue tayangin terus dia paginya mau bikin video clip dia pingsan lemas akhirnya dibawa ke rumah sakit disuntik vitamin biar dia bisa bangun dulu dalam waktu kayak mungkin itu bisa dokter ya biar dia bisa buka dulu sementara udah ya sementara dia udah dibetak sama adik dari situ setelah setelah video clip selesai udah pulang langsung masuk ke rumah sakit biasa tuh coba nah jadi amin ya Allah oh amin ya pokoknya gue disini gak mau tanya banyak-banyak karena nanti pertanyaan gue bakal habis pas dia nah iya pokoknya buat temen-temen yang penasaran video lo dong kalau buat yang penasaran sama sakit yang orang yang gak kenteng-kenteng amat itu lah kata vokalis gue yang biasa-biasa aja emang lo boy band boy band kaya pop kaya pop kalau mau tau IG kita kita juga udah ada di google yaa sobong banget ya hehehe udah udah di google cari aja searching di skaskut nanti itu ada instagramnya namanya skaskut youtubenya juga skaskut terus facebooknya facebooknya juga skaskut gak pake blog langsung aja skaskut terus album ini ini album ini nih ya album ini 7 lagu kita bikin ini juga temanya itu 20 02 20 20 20 asikin aja lagu ini berceritanya panjang bro jadi dari dari satu lagu sampai bawah itu semuanya nyambung nanti nanti gue ceritain nanti lah kata-kata dia kata nanti bayarannya dikit jadi bayarannya semarah dulu segini entar kalau lo udah subscribe banyak baru ya ini apa nanti kelanjutannya belum tayang diklanjutin kalau satunya belum nambah dari sekarang kalau besok seribu oke siap seribu kalau udah seribu kalau udah seribu dari sekarang udah seribu lah 500 kalau udah 500 disini udah 500 baru skaskut diundang di sana lanjutin lagi iya gak so artis banget ya skaskut hahaha oke apa lagi udah sih gue mau ngomongin aja sih kebanyakan cintaan ini yang berseru atau gini yang malu berseru udah hadirlah mengikut konseruan berarti partisipasi berseru nanti juga nanti gue bisa lo liat keteruannya nanti di acara gue nanti gue sampe ngebudak-budak sampe soalnya bawah-bawah sampe depan kubu itu belakangnya judok-buru tuh kayak kuburang-kuburang disona gue pasang layar layar macem sampe gak matem belakang aja judok-buru tuh aduh ya lah gitu aja lah oke siap temen-temen thank you banget temen-temen nonton 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 yang yang nonton aja kata-kata yang gak bagus lah yang gak pantau tapi kalo miskin cik lagi lo yang ngomong hujan Bicara lagu itu juga penghujan Wih, mau mau silahkan Bicara juga juga penghujan loh Nanti di sini ya Pokoknya suka skuts dan nanti perform nih BMS Bawain 100 bro, sedikit lagi Oke, see you, thank you, let it go Sub indo by broth3rmax